Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya Artinya, A ini berada di sebelah kiri dari B Apabila kita ingat ini aturan direct volta, misalkan kita mempunyai urutan direct volta ini Berarti, semakin ke kiri, potensi reduksinya semakin benar negatif Dan semakin ke kanan, potensi reduksinya semakin positif, semakin besar Berarti, ini kita bayangkan A sama B ini ada posisi di direct volta Logam A dapat mendesak logam B Menurut direct volta, logam yang di sebelah kiri itu dapat mereduksi logam yang ada di sebelah kanan dari direct volta Arti kata dari dapat mereduksi, jadi contohnya tadi kalimatnya logam A Logam yang paling kiri dari direct volta, itu bisa mereduksi logam dari di sebelah kanan Dapat mereduksi artinya, bahasa biasanya itu dapat membuat pengurangan Ya, artinya dapat membuat pengurangan untuk si logam B ini Jadi, si A ini dapat mendesak logam B Berarti, si A ini dapat mereduksi logam B Atau, si A ini dapat membuat pengurangan untuk logam B Nah, karena dia dapat membuat pengurangan, bayangin ya, B-nya itu makin berkurang Artinya, dia, kata-katanya berarti dia semakin terdesak si B ini Karena dia makin berkurang Nah, jadi seperti itu ingatin ya Sehingga A ini berada di sebelah kiri daripada B Supaya A dapat mendesak logam B Kalau dalam bahasa di kimianya ya, artinya Karena A itu berada di sebelah kiri Sehingga dapat mereduksi logam yang di sebelah kanannya Logam C dapat mendesak logam B Berarti, C ini ada di, bisa di sini Pokoknya, C ini ada di sebelah kiri dari B Atau bisa juga posisinya di sini Jadi, bisa posisinya bisa di sini Atau di sini Nah, sedangkan logam C Tidak dapat mendesak logam A Kalau misalkan kita posisinya di sini Berarti, C ini bisa mendesak logam A Berarti, posisi ini tidak berlaku Karena perintahnya adalah logam C Tidak dapat mendesak logam A Urutan potensial reduksi yang makin negatif Ingat, makin negatif itu artinya dia Arahnya menurut Del Vota itu ke kiri Di sini Jadi, bukan makin ke kanan Sedangkan kita membuat aturannya sesuai dengan Semakin ke kanan Berarti, jawabannya adalah mundur Yaitu B, C, A Jadi, jawabannya adalah yang D